Saat ini pemerintah mulai dari pusat hingga daerah sedang berupaya keras untuk mencegah dan menurunkan angka stunting mencapai 14% di tahun 2024. Kesadaran masyarakat salah satu kunci dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat dan Kota Padang khususnya. Hal itu terungkap saat pembukaan festival KIE Bangga Kencana KDR IMP Sekota Padang pada tahun 2023 di Ruang Mini Teater Gedung Yot Center Banggindo Azizjan Padang Rabu Siang. Kepala DP3AP2KB, Iri Senjaya menyampaikan, sebuah lini harus berperan dalam menurunkan angka stunting dari hulu hingga ke hilir dengan melakukan sosialisasi kemasyarakat serta pendampingan berupa edukasi terhadap sasaran, yakni calon pengantin baru, ibu menyusui, baduta dan balita. Sebagai kader IMP dan juga tim pendamping keluarga, ibu-ibu mempunyai peran yang cukup menentukan pencegahan stunting, yakni melalui mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Menampilkan kreativitas dari kader-kader kami kita dalam rangka meningkatkan sosialisasi, dalam rangka meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tahu dan paham tentang manfaat, tujuan, pelaksanaan, keluarga berencana. Kalau hal ini berjalan dengan baik dan maksimal, akan bersinergis, akan hubungan simetris dengan penanganan percepatan stunting. Maksimalisasi kegiatan ini tentu akan berdampak lurus kepada penurunan angka stunting. Begitu kami juga berharap mengimbau kepada seluruh kader KB untuk terus berupaya, terus berinformasi agar percepatan stunting di Kota Padang cepat terunjuk. Sebutan itu, Ketua Tim PKK Kota Padang, Geni Putrinda, dalam sabutannya menyampaikan, kader IMP mempunyai enam peran dalam rangka ikut mensukseskan program KB yang dikenal dengan istilah enam program bakti. Pada enam program bakti tersebut, kader IMP telah menjangkau seluruh aspek sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. Ia menambahkan festival KIE diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kader dalam melaksanakan tugas di lapangan. ...dalam penghadapi masyarakat yang bermacam-macam. Dan sedangkan kader IMP mempunyai enam peran dalam rangka ikut mensukseskan program KB yang dikenal istilah enam peran bakti, yaitu pengorganisasian, pertemuan, KIE dan konseling, pencatatan pendataan pelayanan terdiatar dan komentisian. Melalui festival KIE ini, saya berharap dapat meningkatkan kemampuan kader dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Festival yang diberiakan dengan lomba lagu dengan tema bangga kencana dan pencegahan stantik. Festival diberiakan dengan lomba lagu dengan tema bangga kencana dan pencegahan stantik. Lomba silumasi pendamping oleh tim pendamping keluarga dan lomba lainnya.